hai oke halo teman-teman dan bro-bro semuanya ya jadi di video kali ini saya akan apa ya enggak akan bermain dulu untuk aparat tempat ini di sini saya akan memberikan sesuai judul ya saya judul teman-teman jadi kenapa saya main gamernya tempat ini teman-teman pertama teman-teman alasan saya untuk senang main game seperti ini jadi alasan mendasar saya teman-teman kenapa saya senang main game ini ya di diri saya sendiri bisa dibilang itu saya senang otomotif pertama teman-teman ya kedua saya suka sepeda motor ya teman-teman di bidang otomotifnya sepeda motor ya mobil ya sebenarnya saya suka teman-teman ya jadi tapi kalau disuruh bandingin mobil sama motor ya saya akan lebih masuk ke motor ketimbang ke mobil teman-teman ya karena saya lebih senang untuk bermain motor tapi di sini di dunia nyata saya belum bisa untuk bermain motor karena saya enggak punya motor seperti R1 atau R6 atau apa ya teman-teman motor saya itu motor biasa aja teman-teman buat motor harian saya karena saya saya masih kuliah saya masih ya belum kerja ya teman-teman belum bisa beli motor Nah jadi itu tadi alasan kenapa saya senang memulai main ini Nah jadi ia untuk mewujudkan imajinasi saya di itu teman-teman jadi saya bisa mewujudkan imajinasi saya itu di sini atau istilahnya ya Halo ya teman-teman bisa dibilang menghalu saya itu bisa diwujudkan di game ini ini misalkan R1 ini kan ya bisa dilihat R1 nah sel R1 ini di sini kan saya beli R1 di game ini terus terus ya habis saya beli tuh saya terus saya kan berhalu kan Wah ini R1 kalau di apa namanya diganti velg ini diganti velg ini kayaknya bagus misalnya ganti velg misalnya kita ganti velg ini terus dipilih-pilih velg kan di sini bisa diganti-ganti velg kan jadi ganti velg bisa dilihat sendiri kan terus ya maksudnya halunya tersampaikan gitu loh maksudnya nggak cuma halu dipikiran Oh kayak gini kayak gini tapi bisa untuk direalisasikan tapi masih di dalam game-game ya teman-teman aduh nelangsa tahu nelangsa nggak iya kayak apa ya bahasa Indonesia nelangsa apa sih bisa dikomen lah ya terus ya intinya langsah banget kan belum bisa beli atau belum bisa punya ya semoga aja nanti bisa punya amin ya Allah nah jadi ya misal saya habis beli R1 nih terus langsung ganti velg kan jadi langsung ganti velg langsung beli velg di sini terus langsung saya wah R1 nya kayaknya saya nggak suka pakai apa nggak suka pakai apa spion ya terus saya copot di sini juga bisa copot terus saya nggak suka pakai belakang ini flat dan apa namanya ya itulah ya bagian belakang kayaknya buntutnya saya suka terus saya bisa copot walaupun ya nggak se-seenak di dunia nyata ya semua di game tapi nggak papa lah ya teman-teman ketimbang ya ketimbang ketimbang apa coba ah nggak tahu ya jadi kita disini bisa ganti kenalpot juga tapi ya yang namanya game ya Nah ya apa yang cuma disediain aja yang di dalam gamenya kita bisa ganti yang lain-lain itu ya ya kita belum bisa ganti karena ini di dalam gamenya cuma apa yang ada aja di dalam kan nggak bisa semau kita untuk apa ganti-ganti ya ini ya namanya juga game ya teman-teman ya cukurnya juga bisa ya bisa diganti kenalpot dan lain-lain jadi halunya yang tersampaikan maksimal walaupun belum bisa punya ya ya gimana ya ngomongnya ya intinya asik-asik aja lah main game seperti ini dan saya juga orangnya emang dasarnya suka otomotif dan ya mungkin kalian buat kalian-kalian yang suka otomotif ya kalian harus banget ya harus banget harus banget cobain game ini teman-teman karena ya walaupun mungkin kalian udah punya R1M atau apa dirumah ya seenggaknya kalian bisa nyoba di dalam game gitu loh apa bedenya gitu atau ya mungkin asik-asik aja lah nah yang kedua kenapa saya nggak main game-game yang lain kayak mungkin Mobile Legends atau PUBG atau apa teman-teman ya itu karena saya sebenarnya sih ya itu emang game-game asik ya teman-teman ya ML PUBG atau Amo As lah ya yang lagi in banget sekarang kan Amo As jadi gimana ya ngomongnya kalau disuruh menele saya ini nggak bermaksud menjelekan atau membaikan sesuatu ya teman-teman kalau saya ini saya pribadi ini masalah saya pribadi bukan saya menjelekan game itu atau game ini atau membaikan game ini teman-teman tapi sejujurnya kalau saya pribadi saya lebih senang main game-game seperti ini teman-teman game-game eh balapan dia kelas-kelas balapan gitu lah racing racing ya entah itu balapan mobil atau apa ya saya lebih suka main game-game seperti itu ketimbang main game kayak ML sama PUBG karena ya emang saya sendiri kurang berminat juga untuk bermain itu sebelumnya sih saya pernah main ya pernah dulu main sampai ya dari pagi lagi kadang sama teman-teman kan asik kan asik sampai siang terus nanti sore mulai lagi sampai malam emang dulu gitu main main ML sama PUBG itu sampai kayak gitu teman-teman karena nggak ada game lain pas itu dan emang yang emang lagi rame itu dan ya emang gamenya sebenarnya asik tapi kalau disuruh milih saya ya pasti milih game racing kalau buat saya sendiri tapi ya emang balik lagi di game racing racing ini masih masih ya masih nggak terlalu banyak ya yang bermain game-game model modul seperti ini apalagi gamenya bayar teman-teman ya mungkin yang bacakan ada yang versi gratis tapi kan nggak bisa online nggak bisa mabar sama teman-teman jadi seperti itu kalau yang bacakan mungkin kalian masih bisa main tapi mainnya main sendiri nggak bisa main sama-sama teman-teman gitu loh ya jadi ya hargainlah buat yang yang udah buat game ini susah-susah-susah payah hargainlah teman-teman dibelihinya gitu jangan apa-apa yang mau gratis Oke jadi seperti itu teman-teman Oke jadi ya pokoknya buat kalian yang belum mencoba game ini saya saranin nyoba teman-teman ya walaupun itu mungkin game pajakannya nggak apa-apa dicoba dulu gamenya ya intinya kalau kalian suka otomotif dan men ya pokoknya suka otomotif lah ya apalagi terlebih lagi di motor suka otomotifnya itu bagian-bagian motor bukan bagian mobil ya di game ini tuh kayak ya saya bilang 80% ya udah hampir sempurna ya teman-teman ya enggak bukan sempurna kayak di kehidupan nyata ini motor gini-gini tapi ya filenya itu udah dapet gitu loh misalnya saya disini pakai R1M saya tuh udah dapet filenya banget misalkan ya misal udah filenya main game ini kan nah ya maksudnya filenya R1M nya juga dapet itu ketika kita main game pakai motor ini teman-teman jadi ya buat yang udah buat game ini sebenarnya ya udah the best sih sebenarnya sih tapi ya pasti masih ada kurangnya lah ya jadi yang namanya game ya enggak selamanya itu sempurna teman-teman karena itu buatan manusia dan ya yang namanya juga game teman-teman tetapi ya kalau emang bener-bener kalian suka otomotif ya kalian harus nyobain ini nyobain game ini pokoknya ya jadi emang ini kan red 4 kalau dibandingin sama red 3 menurut saya pribadi ya teman-teman emang ya kelihatannya red 3 emang lebih lengkap gitu loh ya ya jadi di bagian apa modifikasinya tuh di red 3 itu emang kayak lebih lengkap gitu ya jadi gimana ya ngomongnya ya tapi di segi gameplay sama segi suara motor dan lain-lain di red 4 itu menang jauh teman-teman ya ya menang telak lah kalau buat dibandingin sama red 4 R3 maksudnya ketiga tapi kalau emang di bagian modifikasi seperti ini emang di red 4 ini kayaknya dibuat lebih simpel kalau kalau di red 3 itu kalau nggak salah bisa ganti ganti mesinnya tuh dari apa namanya dari apa atas sampai bawah sampai piston itu bisa diganti-ganti tapi kalau disini itu udah kayak udah sepaket digunakan ini stock engine engine ke-1 engine ke-2 jadi udah di kayak udah dipangkas gitu ya maksudnya lebih simpel lagi untuk ngomotifnya enggak terlalu ribet ya bukan ribet sih kayak banyak kayak red 3 tapi sebenarnya disini itu sama temen-temen sama red 3 itu hampir mirip lah modif-modifnya cuma ada beberapa yang emang dihilangin sama ya yang buat game ini di apa bagian modif modifikasi bag ini teman-teman jadi ah gimana ya ngomong-ngomong lagi ya teman-teman ah ya jadi emang saya dasarnya suka otomotif terus ya untung-untung banget bersyukurnya saya itu ada game red 4 ini ya untuk apa teman-temannya untuk merealisasikan lalu saya ya teman-teman ya mungkin halo-halu kalian semua yang komen di YouTube saya Bang bikinin apa R1M dong yang hedon batin kalian juga udah ikut halo dong ya di game ini temen-temen jadi seperti itu buk-buk aduh bukannya apa halo itu halo itu apa ya biasanya kalau orang halo tuh kan kayak kayak di ih bocah kok halo banget gitu ya ya nggak papa halo tapi kan kita halunya trail realisasi di dalam game gitu loh teman-teman yang penting di kehidupan nyata itu jangan halo teman-teman apa adanya aja teman-teman kalian punya nyapa ya dipakai teman-teman bisa kayak saya belum punya R1M atau R1 6 R1 6 R6 atau motor-motor gede lah ya teman-teman ya saya di rumah adanya motor vario ya udah pakai vario teman-teman ya seadanya aja sewajarnya aja teman-teman jangan memaksakan kehendak teman-teman ya jadi oke dinikmati aja apa yang kita punya ya seperti itulah ya teman-teman jadi titik poin dasar saya bermain game red 4 ini atau game-game balap itu pertama saya senang otomotif itu udah mendasar banget dan emang nggak bisa diganggut emang saya suka otomotif teman-teman ya jadi ya seperti itu teman-teman alasan saya untuk kenapa saya main game ini kenapa saya suka game ini dan kalian pasti yang subscribe saya juga pasti sepemikiran sama saya teman-teman ya pasti itu itu udah pasti teman-teman kalian itu sebenarnya suka otomotif ya pokoknya apa yang tadi udah saya ceritakan itu pasti ada di kalian yang subscribe saya teman-teman ya jadi oke mulai saat ini ayo kita bisa halu bersama untuk di game ini teman-teman kalian bisa request lah ya untuk game-game red 4 ini bisa request apa aja teman-teman pokoknya di game red 4 ini loh ya kalau ada yang minta itu kemarin kan ya Bang bikin RR 15 ya semoga aja R15 masuk ke game ini teman-teman soalnya di Instagramnya game red game red ini itu kemarin ngepost foto R15 sama MT125 tapi itu emang kayaknya ya sponsor gede dari game ini emang ya mahal teman-teman jadi si game red 4 ini ngepost foto R15 sama RTR MT125 sebelahan tapi itu foto asli ya bukan foto di game soalnya di sini MT125 itu masuk teman-teman ya nih MT25 itu MT25 MT125 itu masuk di game ini teman-teman nih masa R15 nya nggak masuk ya kalau di Eropa disebutnya R125 bukan R15 ya teman-teman jadi di game ini tuh kayaknya ngikutin pasar Eropa ya motor-motor di sini tuh ngikutin pasar Eropa teman-teman jadi ya seperti itu buat teman-teman lah ya yang sekiranya punya game ini ya buat teman-teman yang sekiranya punya game ini dan gamenya itu nggak bacakan lah ya bisa yuk lah bikin konten mabar bareng yuk teman-teman yuk mabar kita terus ya nanti pakai discord kan ngobrol-ngobrol lah ya sambil writing sambil ngobrol gitu kan Oke jadi ya teman-teman dan mungkin video ini apa video ini cukup sampai disini dulu dan ya mungkin kalau teman-teman mau mabar bisalah yaitu ID steam saya bisa di-add di bawah itu udah saya kasih ID steam buat teman-teman yang belum follow Instagram saya di follow ya teman-teman Instagramnya ada di deskripsi bisa dilihat dan terima kasih yang udah menonton dan menyempatkan waktunya selalu untuk menonton video saya teman-teman terima kasih buat kalian ya terima kasih banyak dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya di subscribe teman-teman Oke subscribe itu gratis ngebayar kok ya selamat menikmati